sebutir beras pun gak akan ketukar lalu kenapa kita dengki sama teman kita yang mungkin tiba-tiba hari ini rame, besoknya giliran yang lain bukankah semuanya wacil kal'ayam mudawil ha'abainan nas bukankah setiap hari itu Allah mempergilirkan diantara manusia maka kenapa hasad, kenapa dengki kenapa jadi menggosipi teman kita yang punya kelebihan rezeki dibandingkan kita sebutir beras pun gak akan ketukar sebutir padi pun gak akan ketukar, terus kenapa harus mencari yang haram kenapa harus menghalangi hak orang lain kenapa harus menjelekan dagangan orang lain jadi bukan salah teman kita yang diam-diam ternyata caper bukan salah dia yang ternyata nge-PHP-in kita nge-harkosin kita apa itu harkos? harapan kosong bukan salah dia bukan salah teman kita memang takdirnya mereka berdua kita aja yang ke-GRN terus takdir kita siapa ustaz? ada udah disiapkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan semesta dan ditulis ulang untuk kedua kalinya 40 hari sebelum ruh ditiupkan ke dalam rahim ibu kita itulah kenapa ada selamatan 40 hari 4 bulan dan seterusnya untuk mendoakan supaya takdir itu mubarak penuh dengan keberkahan jadi udah ditulis sebelum kita lahir udah ditulis sebelum semesta diciptakan dan kita punya jodoh kita dan itu yang terbaik dari Allah la tay'asu la tahzan jangan berputus asal jangan khawatir udah ada jodohnya masing-masing udah ada jatah rezekinya masing-masing sehingga kalau misalnya kita berdagang nih ceritanya dalam mencari rezeki orang yang percaya kepada takdir gak akan curang orang yang percaya kepada takdir gak akan menzolimi hak orang lain gak akan mengambil yang bukan haknya orang yang percaya kepada takdir beriman kepada takdir gak akan khawatir kalau di jalan itu ada seribu pedagang yang sama kenapa? sebutir beras pun gak akan ketukar lalu kenapa kita denki sama teman kita yang mungkin tiba-tiba hari ini rame besoknya giliran yang lain bukankah semuanya wacil kal'ayam mudawil ha'abainan nas bukankah setiap hari itu Allah mempergilirkan diantara manusia maka kenapa hasad? kenapa denki? kenapa jadi menggosipi teman kita yang punya kelebihan rezeki dibandingkan kita? sebutir beras pun gak akan ketukar sebutir padi pun gak akan ketukar terus kenapa harus mencari yang haram? kenapa harus menghalangi hak orang lain? kenapa harus menjelek-jelekkan dagangan orang lain? kenapa harus denki dan menghina orang lain? apakah dengan begitu kita merasa bahwa kita akan mendapatkan lebih dari dia? gak akan ketukar walaupun kita menghina dia anna al-nas kata nabi manusia kalau mereka berkumpul pengen nyusahin kamu pengen menyulitkan kamu pengen mencelakai kamu laniya durruk mereka gak akan bisa mencelakai kamu merugikan kamu walaupun sedikit illa bima kataballahu alaih kecuali sesuai dengan apa yang Allah tuliskan atasmu jadi kalau ada orang yang semuanya menjelek-jelekin kita terus kita kayak jadi insecure ada gak ya laki-laki yang mau sama saya setiap yang datang belum masuk ke gerbang rumah udah jelek-jelekin sama tetangga awas disitu ada anjing galak awas mertuanya atau ibunya ayahnya itu orangnya galak banget orang tuanya itu arogan orang tuanya itu pemarah temperamen awas perempuan itu orangnya gak bisa dipercaya semua manusia menjelek-jelekan kita laniya durruk gak usah khawatir itu tidak akan membuat kita jelek di mata Allah atau di mata orang yang akan menjadi jodoh kita kecuali dia memang bukan jodoh kita gak ada yang bisa merubah teman-teman sehingga ayat ini hadis-hadis tadi ngajarin orang beriman itu harusnya orang beriman itu punya yang namanya aman iman-aman hasilnya karena dia beriman dia merasa aman gak merasa terusik gak merasa khawatir gak merasa galau tidak tidak menjadi orang yang melarut dalam humum atau hammun tidak juga dalam hazanun tidak sedih dan tidak khawatir kenapa? karena dia beriman kepada ketetapan Allah itulah yang diajarkan surat Hud ayat ke-6 mustaqorraha wa mustaudaha dimana tempat tinggalnya dimana tempat rezekinya kadang-kadang jaraknya jauh saya pernah ya dari Bandung ke Cerbon satu hari hari minggu udah lama banget saya gak jalan sama anak-anak pas hari itu saya bilang ke anak-anak yuk kita jalan-jalan yuk kemana? mereka menganggir saya babah karena saya dulu kuliah di Mesir menikah di Mesir orang Mesir kan suka manggil ayahnya babah ya jadi keikutan lah babah kita mau kemana? kata anak-anak kalian mau kemana? yaudah deh kita ke tempat itu aja yuk jam matahari ada di salah satu pinggiran kota Bandung jam matahari jadi jamnya itu kalau matahari condong ke satu sisi dia akan menunjuk ke satu angka jam 1 siang jam 2 siang kayak gitu yaudah yuk naik aja mobil ke arah jam matahari pas mau keluar dari tol anak-anak bilang aduh udah pernah ya jadi gak terlalu seru gimana kalau kita ke Ancol aja arah ke barat akhirnya jadi bener nih ke Ancol ya lanjutin gak jadi keluar tol baru jalan sebelum sampai Cikampak mereka bilang tapi Ancol gitu-gitu aja ya gimana kalau kita cari pantai di daerah Indramayu sana kayaknya lebih virgin deh gak terlalu rame akhirnya balik ke kanan menyusuri Indramayu nyari pantai berhenti gak ada yang bagus berhenti gak ada yang cocok akhirnya sampailah sore-sore kita di Cirebon nyari empal gentong kebayang gak dari Bandung nyari empal gentong ke Cirebon mutar dulu ke Cikampak dan dulu belum ada Cipali jadi lewat pantura sampai ke Cirebon di Cirebon kita gak sengaja mampir di sebuah warung yang ada di pinggir jalan diantara sekian banyak warung pas mampir orang yang punya warungnya curhat untungnya waktu itu saya belum main sosial media jadi dia gak minta foto dia curhat dan curhatnya untungnya gak direkam sehingga gak viral dia curhat bilang apa ustad eh ustad pak waktu itu kan gak kenal ya pak makasih ya udah mampir dari pagi gak ada yang datang ke warung kami akhirnya karena dia curhat saya gak tega selain saya makan bareng keluarga saya bungkusin yang banyak supaya dia seneng maka saya belanja lumayan banyak disitu kemudian kita lanjutkan perjalanan sampai di Bandung lagi udah menjelang tengah malam hanya untuk makan empal gentong di Cirebon mustakon wah wa mustaudah begitulah acara Allah pernah juga saya di mal di mal itu saya kayak mau lagi keluar dari mal mau pulang tapi salah ngambil jalan keluar pas saya salah ngambil jalan keluar harusnya pintu utara saya malah ke pintu barat saya ngelewatin satu toko di pojok banget dia lagi jualan kayak kaos-kaos cowok gitu yang ada tulisan-tulisan tentang sahabat nabi kata-kata bijak pas saya lewat ini bagus nih kaosnya akhirnya saya belanja disitu saya berpikir tempat dia itu gak strategis ada di pojok tapi bagaimana cara dia mendapatkan konsumen Allah mendatangkan konsumen ke tempat dia dengan cara salah milin jalan keluar dari mal mustakon wah wa mustaudah rezeki kayak gitu sering banget saya ngalamin saya pernah jalan ke daerah Bengkulu ada acara tabrik akbar di Bengkulu tapi bukan di kota Bengkulunya agak di pedalaman sekitar 5 jam lah dari kota Bengkulu terus pas saya pulang panitia nanya ustaz mau makan di restoran mana saya bilang jangan restoran boleh gak saya pengen makan makanan lokal di warung-warung kecil aja saya lebih suka makanan lokal daripada restoran yang udah mewah kalau boleh ustaz nanti kita mampir aja dimana ustaz berkenang jalan-jalan-jalan jalan-jalan tiba-tiba kita mampir di sebuah warung makan yang makanan padang dan itu agak gede warung padangnya pas mampir depan warung padang kita keluar dari mobil saya ngeliat warungnya kalau warung padang ada dimana-mana ya saya di Bandung juga udah pernah akhirnya saya belok sedikit ke sebelah warung padang ada warung kecil makanan lokal saya masuk ke situ ini kejadian setahun yang lalu pas saya masuk mereka langsung pada saya langsung sebagai orang yang sering diajak foto langsung punya feeling kenal ini kayaknya kenal ini dari mimiknya dari gaya-gayanya ini kayaknya kenal pada gini-gini akhirnya saya duduk saya topi saya saya giniin gini aja terus pas saya ngomong tuh kan kata mereka ketahuan gara-gara suara saya akhirnya kata mereka lama-lama mereka bilang ustad salah satu yang kerja disitu waitersnya dia bilang gini ustad udah setahun saya istighfar berdoa supaya Allah mempertemukan saya dengan ustad setahun dia istighfar dia ada di sebuah pelosok jalur lintas provinsi warungnya kecil parkirannya sempit justru warung yang besar itu disebelahnya parkirannya luas dan waktu itu saya ditawarkan penitia untuk makan di sebuah restoran yang lain saya bilang saya pengen yang makanan lokal aja dan tak kenapa berhenti disitu ketemu dengan dia dia bilang ini adalah cara Allah menjawab doa saya ustad nyasar di warung saya akhirnya setelah selesai makan pasti foto-foto tapi makanan gak diskon artinya Allah memperjalankan saya subhanallah Allah memperjalankan saya karena doa dia bukan karena kesulian saya dianya yang soleh doanya yang mustajabah istighfarnya yang tulus sehingga Allah perjalankan saya padahal mustakor rohanya ada di pelosok Bengkulu sedangkan mustaw da'ahnya ada di Bandung bayangin mustakor rohah di pelosok Bengkulu mustaw da'ah di Bandung tapi Allah pertemukan semuanya fi kitabim mudin dan kejadian itu sering saya alamin mungkin sempat viral juga di youtube seorang tukang gojek kan yang istighfar selama setahun pengen ketemu sama Ustaz Hanan katanya kalau ketemu di tali merasanya dari jarak jauh pengen berdua tapi kayak gak mungkin siapa saya kata dia tapi gak berputus asa istighfar aja suatu hari saya beres acara di masjid itu saya telat dijemput sama keluarga akhirnya saya pesan gojek pas dia di depan masjid dia ambil dia pun gak tau itu saya pas saya datang saya pakai waktu itu lagi musim masker saya pakai masker pakai topi terus dia kasih helm di sepanjang jalan dia cerita dia nanya mas sering ngaji disitu sering saya bilang iya saya juga sering disitu Ustaznya enak katanya saya ngerti kajiannya gak terlalu berat siapa saya tanya Ustaz Hanan Ataki oh iya iya mas suka ngaji ke beliau juga ya sesekali lama ngobrol 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 lama-lama dia curiga mas bentar kok suaranya beda ya selalu kediteknya lewat suara jadi gak bisa bohong kalau udah suara kok suaranya beda ya sebentar pas berhenti di lampu merah dia liat ke belakang pas ngeliat ke belakang mas ini Ustaz Hanan ya ya saya bilang langsung dia Astagfirullahaladzim heboh seperempatan itu orang-orang pada melihat semuanya Ustaz Hanan Ustaz Hanan pelan-pelan mas pelan-pelan gak usah teriak-teriak itu sepeda Nabi Adam akhirnya jalan sambil dia agak-agak oleng dia shock gitu Ustaz saya udah setahun istighfar pengen ketemu Ustaz sampai di rumah saya dia minta foto dia curhat itu hasil keajaiban istighfarnya dia mustakon ruang saya adalah di rumah saya mustakon hanya dia adalah di atas motor mustakon hanya dia adalah di rumah saya tapi bisa ketemu Allah punya cara kenapa harus berputus asa apa yang bikin kita sering berputus asa galau khawatir bingung dan ekspresi berputus asanya adalah mencari jalan-jalan yang tidak halal dalam bab jodoh dengan pacaran misalnya kenapa pacaran karena takut diambil orang Ustaz bukankah mustakon wa'a wa mustaudaha sudah ada fi kitab bin kenapa gak berani putus takut dia nanti jadian sama yang lain Ustaz dia tuh favorit banget dia tuh adalah seorang atlet volley di kampung saya semua cewek-cewek sekampung suka sama dia bukankah mustakon wa'a wa mustaudaha fi kitab bin bim baca ulang-ulang ayat ini renungkan maknanya supaya muncul belief iman dalam hati kita hasil dari iman itu aman hasil dari iman aman itu asal kata yang sama iman dengan aman jadi kalau kita gak aman kalau kita gak stabil kalau kita gak tenang pasti ada masalah dengan iman kita kalau mau mengukur Ustaz apakah saya termasuk orang yang baik imannya coba rasakan aman gak hati kita dari hal-hal yang gak pasti dalam hidup kalau hati kita belum merasa aman masih khawatir masih galau masih bimbang berarti iman kita perlu diasah terus sampai dia sampai dia sampai dia sampai dia tenang sampai dia tidak 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 berpasangka yang aneh-aneh muncullah itulah orang yang beriman oke tadi saya katakan orang kalau misalnya gak beriman gak beriman kepada mustaqorraha wa mustaudaha gak beriman kepada kitabim mubin gak beriman kepada al-qadra'i wal-qadar hasilnya apa hasilnya putus asa putus asa itu ekspresinya kalau dalam masalah hubungan pacaran kenapa pacaran karena dia berputus asa berharap kepada Allah akhirnya dia ikhtiarkan sendiri akhirnya dia jaga sendiri akhirnya dia pegang sendiri hati orang itu padahal tidak ada yang mampu memegang hati siapapun bahkan hati dirinya semuanya ada di antara jemari Allah Allah yang menggenggam yang membolak-balikan hati manusia sehingga bahkan kita aja seringkali gak bisa mengontrol hati kita untuk suka dan tidak suka dengan siapa saya ini adalah hasil takdir aslinya saya bukan tipe istri saya banget istri saya bilang ada lima tipe laki-laki yang saya amit-amit gak mau sama dia kelima-limanya ada di saya pertama karena istri saya orang Jawa dia takut kalau punya suami orang Sumatra beda frekuensi beda karakter beda gaya ya Allah jangan orang Sumatra saya Sumatra Aceh pula yang ngomongnya itu mungkin karena sekarang Alhamdulillah saya udah lama di Jawa Barat di Sunda jadi orang pikir saya orang Bandung aslinya Aceh muka gak mungkin diboongin ya nah ada kan muka orang Sunda kayak gini ya mata dekol jadi dia bilang ya Allah kalau bisa jangan orang Sumatra bukan masalah suku masalah kecocokan karakter pengen yang sefrekuensi lah orang Jawa lebih santun lebih apa kalau marah itu dia diem kalau orang Sumatra marah ya ngomong aja biar cepat rilis tapi orang lain yang kemudian kena mental ya Allah jangan orang Sumatra saya orang Sumatra ya Allah kalau bisa dia jangan terlalu warnanya itu agak terang dikit lah jangan terlalu dop lah saya dop Masya Allah yang ketiga ya Allah kalau bisa jangan yang lebih muda dari saya biar dia lebih dewasa lebih matang saya lebih muda walaupun gak jauh-jauh banget ya Allah kalau bisa dia jangan Ustadz dia takut kalau Ustadz pokoknya adalah alasannya saya Ustadz semua kriteria yang dia gak inginkan dari seorang calon suami lima-limanya ada di saya sehingga pas ketemu saya dia doa ya Allah jangan yang itu ya Allah saya ketemu dia saya doa ya Allah yang itu aja ya Allah akhirnya jadi kenapa Ustadz doanya lebih Mustajabah sebetulnya bukan itu sebetulnya mustaqam wa ha wa mustaudaha yang satu di Aceh ujung Sumatra yang satu di Tupan ujungnya Jawa Timur gak ujung sih pokoknya Jawa Timur lah karena ujungnya kan Banyuwangi ya yang satu di ujung Sumatra yang satu di ujung Jawa mustaqam wa ha wa mustaudaha ketemunya di Mesir kok bisa ketemu di Mesir ya gimana Allah saya lagi ngantri beli kebab dia juga ngantri pas dapat kebab punya dia saya ambil namanya juga cowok ya ini saya kasih rahasia cowok hati-hati ya cowok itu jago acting saya ngambil punya dia kata dia mas itu punya saya enggak ini punya saya enggak itu punya saya enggak punya saya kan kamu dengan saya sama lagi ngantri beli kebab akhirnya kenalan akhirnya jadi lanjut saya telepon orang tuanya di Tupan pak saya pengen ngelamar anak bapak oh saya terserah anaknya kalau anaknya sih setuju pak udah oke padahal dia juga belum jawab Alhamdulillah akhirnya selesai dipermudah oleh Allah menikahnya pas lagi haji di Mekah sebulan persis setelah kejadian musibah tsunami di Aceh ibu saya meninggal dalam tsunami keluarga saya banyak yang meninggal dalam tsunami dan Allah sebulan kemudian mengganti keluarga baru untuk saya dari Jawa menikahnya di Mesir Haram beres semua rangkaian haji karena enggak boleh menikah lagi ikhram udah beres haji semuanya menikah istri masih di Mesir saya di Mekah ketemu calon mertua saya di sana setelah akad baru saya telepon dia yang kita udah halal itu namanya menikah LDRan menikah online jadi artinya bapak ibu teman-teman sekalian moral of the story Allah yang udah mengatur semuanya gak usah khawatir gak usah khawatir gak usah bingung serahin aja sama Allah dengan ikhtiar terbaik kita kalau gitu kita gak perlu ikhtiar perlu kenapa ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi dalam hadis riwayat kata Broni kata dia gini ya Rasulullah apakah semua perbuatan kita sudah dicatat dalam takdir kata Nabi ya kalau gitu kenapa kita beramal ya Rasulullah kata Nabi beramallah kalian karena segala sesuatu itu dibudahkan kepada apa yang dia lakukan jadi ikhtiar bagian dari cara kita untuk meminta kemurahan Allah memperbudah yang baik-baik bagi kita tapi semuanya diatur oleh Allah tapi kita wajib berikhtiar maka jangan berkecil hati kalau kita ikhtiarnya ke barat jadinya ke timur memang mustaudahahnya di timur nyari rezkinya ke barat jadinya di timur nyari jodohnya ke barat jadinya di timur gak apa-apa yang penting ikhtiar gak apa-apa kita salah arah tetapi Allah akan menghargai setiap langkah kita gak apa-apa kita salah arah kita berikhtiarnya ke kanan ternyata rezeki kita ada di sebelah kiri kita ikhtiarnya ke belakang ternyata rezeki kita di depan gak masalah kalau kita salah arah dalam melangkah yang pasti Allah menghargai setiap langkah-langkah kita visabilillah mustaqarraha wa mustaudahah maka kalau kita hubungkan dengan judul mengejar yang dirindukan rezeki, keturunan, kebahagiaan jodoh, nasib cobalah kejar dengan mindset al-imanu bil-khodo iwal-khodar beriman kepada takdir karena kalau kita mengejar dengan konsep tidak beriman kepada takdir kita akan capek terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!